Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel aqua velo ya teman-teman di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menghilangkan kerak di aquarium ya, ini keraknya cukup mengganggu apalagi kalau aquariumnya sudah lama tidak dipakai, ini timbul kerak kayak gini nih ini keraknya tidak bisa dihapus dengan cara kita menggosok biasa ya, contohnya coba kita kita gosok pakai ini, kelihatannya sih hilang ya keraknya, kita gosok, coba kita lap saya teman-teman perhatikan setelah kita gosok keraknya itu tidak hilang, nanti kalau kering tuh mulai kelihatan ya waktu kering keraknya tuh kelihatan lagi tuh, kita lap lagi supaya kering, waktu basah dia tidak kelihatan ini contohnya ini dia sebelah sini ya tuh ini saya pakai tenaga nih sampai miring tuh kalau pas lagi kena air dia tidak kelihatan tapi waktu kering nah tuh ini sudah balik lagi nih, keraknya muncul lagi ya keraknya muncul lagi nah ini keraknya ini apa sih bang sebenarnya keraknya ini itu sebenarnya sejenis jamur nah cara menghilangkannya itu bagaimana teman-teman bisa pakai zat kimia yang namanya hidrogen proksida nah tetapi kalau dari saya itu saya ingin mereview produk ini nih pembersih kaca aquarium namanya Titanic pembersih kaca aquarium, nah ini merknya Titanic ya itu sudah pucat lagi tuh, keraknya sudah muncul lagi nah nah ini produknya ini itu keras, ini hati-hati kalau mau pakai jadi kalau saran saya teman-teman buat yang baru pertama kali pakai harus pakai ini ya pakai sarung tangan yang dari vinil atau dari sarung tangan bedah gitu yang dari karet dulu nah ini kita kasih kesini terus disini kita ules aja disini dia nanti akan terjadi reaksi kimia di aquariumnya ini kalau kena tangan itu gatel dia harus hati-hati ya karena ini obat keras kera aja hilang apalagi kena kulit tangan uroh rasanya ini harusnya teman-teman pakai yang namanya tarung tangan ya dan saya tarung tangannya sudah rusak jadi saya nggak pakai tapi saya hati-hati nih caranya makanya hati-hati tuh kita tunggu bentar nih setelah kita tunggu udah bereaksikan itu kayak lontok gitu jamurnya nah ini kita bilas pakai air kita bilas pakai air ini harus langsung dibilas ya karena bekasnya itu bekas keraknya yang luntur tadi bisa bikin jelek juga tuh beda kan nanti kita coba keringkan jadi dulu saya juga nggak tahu tuh kata ada cara kayak gini jadi udah memang udah dijual ya dijual toko ikan nih namanya pembersih kaca Titanic ini cara yang paling cepat yang sudah saya coba jangan lupa kalau sudah dibersihkan langsung teman-teman bilas misalnya saya pernah nggak langsung saya bilas saya diming gitu terlalu lama berapa jam maka dia jadinya jadi kerak nggak bisa hilang udah pakai obat tetap nggak bisa nah ini kayak kaca yang baru nah ini bukan promosi produk tapi memang yang dijual di pasaran tuh seperti itu ya produk paling gampang dicari harganya cuma murah kayaknya kalau nggak salah 15 ribu atau 10 ribu gitu nah ini coba kita lap pakai kain kering kita keringkan apakah dia nanti keringnya tuh bersih katanya nggak ada kerak lagi ya sebelah sono juga udah nggak ada keraknya lagi sebelah sini juga keraknya bersih kerasnya udah kacanya udah bersih kayak kaca baru udah kering ya bener-bener kering bersih nggak ada keraknya nama produknya Titanic bukan kapal ya tuh bersih teman-teman oke sekian review dari saya tips bagaimana membersihkan kerak di kaca supaya terlihat bening lagi kayak kaca yang baru seperti itu caranya oke terima kasih jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan juga jangan lupa subscribe akwabilo serta share video ini ke teman-teman kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam akwabilo selamat menikmati Terima kasih.